Wal makolatul rabi'atu asyarota. An-Abdillah al-Antaqi Rahimahullah Qa'la Khamsatun Kalau dicetakan Khamsun Hunna min dawa'il qalbi Mujalasatul saliqin Wa qira'atul Qur'ani Wa khola'ul batni Wa qiyamul layli Wa tadorru'i'in dassobahi Nasihat ini yang sudah populer di kalangan kita di Indonesia Jadi kalau yang lirik lagunya itu yang tombuati itu ya Tombuati itu yang dilirik dari lagu Jawa Lagu Jawa tombuati Ini kalau Nas Arabnya Jadi riwayat dari Abdullah al-Doghi Rahimahullah Mengatakan Khamsun Atau Khamsatun Jadi BTF Khamsun ada lima perkara Hunna Lima perkara itu Adalah min dawa'il qalbi Di antara Di antara min Tidak keseluruhannya Bisa jadi obat hati ada yang lain lagi Tapi lima perkara ini Bisa menjadi dawa'il qalbi Hunna min dawa'il qalbi Inda qaswatihi Ketika hati mengalami keras Jadi bagaimana melunakan Atau ketika hatinya sakit Fi kulubihim maraudun Nah lagi sakit Kalau sakit hati dalam terminologinya Penyanyi dangdut beda dengan sakit hati Terminologinya ulama' sufi Sakit hati Hati yang sakit Jadi inda qaswatihi Atau ketika hati keras Wahadil khamsatu ma'fudatun Min kalami sayyid al-jalil Ibrahim al-khawas Nah lima ini Syekh Nawawi menjelaskan Bahwa ini juga diambil Min kalami sayyid al-jalil Dari ungkapan as-sayyid As-sayyid seorang tuan Orang yang dimuliakan Yang ditokohkan Al-jalil Yang diagungkan Ibrahim al-khawas Ibrahim al-khawas Kama dakaruhun nawawi Fitibya Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nui dalam kitab At-Tibya Ada juga ada kitab Nawawi At-Tibya fi adabi hamalatil Qur'an Nah Wazada ba'duhum Al-adil khamsah as-syia'un kathirah Kata Syekh Nawawi al-Bantani Kalau dari Nawawi At-Timashki Imam Nawawi At-Timashki Ada Nawawi al-Bantani Mengatakan Wazada ba'duhum Dan sebagai wazadir Menambahkan ba'duhum Sebagian ulama Al-adil khamsah Atas lima perkara ini Ditambahkan Asya'un Asya'a 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 khasirotan Jadi banyak lagi tambahan-tambahan Selain yang lima ini Asya'a beberapa hal Kasirotan yang banyak Lakin ba'duhah Yadukuluhi'ah Tetapi ya tambahan-tambahan itu Sebagiannya Sudah masuk Sudah include Dalam yang lima nasihat ini Nah Lima perkara yang Bisa menjadi obat hati Yang pertama adalah Mujala Satus Salihid Adalah Mujala Sah Duduk Alatnya Jalasa itu Duduk Jadi duduk bersama Dengan orang-orang Soleh Orang Soleh ini Kalau di kita Ini definisinya menjadi Ada orang Soleh itu Ada orang Soleh Hanya sekedar di Penampilannya Melihat penampilan Orang Soleh Kalau Apa namanya Performa orang Soleh Di kita itu Kalau dalam terminologi Santri Jadi Santri itu Pakai peci Pakai sarung Pakai baju panjang Kalau Zaman Santri dulu Santri-Santri yang Masih liwat Santri yang Itu ya Itu gak boleh Keluar pesantren Kalau Tidak pakai Atribut ini Jadi misalnya Kalau pulang Keluar ke rumah Ngambil bekal Atau apa itu Atau Ada hajat Untuk keluar Pesantren Itu harus Pakai Pakaiannya itu Karena itu Seperti saya Yusolehin Di Indonesia Zaman itu Santri itu Santri itu Bahasa Kalau Saya takut Terus Sangsekerta Itu bukan Bahasa Arab Santri Sangsekerta Bahasa itu Orang Solehnya Orang Buddha Itu Santri Tapi Sudah dipakai Dalam terminologi Kalau Santri Sekarang Sudah Menjadi Terminologinya Kaum Muslimin Santri itu Orang yang sedang Dalam proses Belajar Di Pesantren Penampilan Santri Kalau Dulu cerita dari Ustadz Rahmat Abdullah Guru saya Dan juga Pernah dapat Cerita dari Kiai Pasturi Benda Berbest Ceritanya sama Ternyata Jadi Santri itu Dengan Apa namanya Performa Jadi Pakaiannya Harus Begitu Pakai Penci Pakai Sarum Pakai Baju Padeng Kalau Keluar Pondok Tidak Pakai Begitu Bisa Kena Hukuman Bisa Di IKOP Tapi Juga ada Cerita lain Gara-gara Pada Zaman Yang Santri Itu Disukai Oleh Masyarakat Senang Dan Pada Umumnya Santri Itu Liburnya Hari Jumat Sehingga Hari Kamis Itu Mereka Pulang Karena Rata-rata Kalau Santri Julu kan Libur Sekolah Itu Jumat Kamis Sore Pulang Ketika pulang Dengan Menggunakan Performa Santri Pakai Sarong Pakai Beci Betapa Cintanya Masyarakat Terhadap Para Santri Begitu Ada Santri Lewat Masyarakat Suka Memberikan Hadiah Kepada Para Santri Ada Ngasih Uang Ada Ngasih Makanan Ada Apa Begitulah Santri Itu Cerita Yang saya Terima Dari Dua Orang Ustadz Dua Orang Kiai Ceritanya Sama Nah Kebetulan Ada Orang Yang Bukan Santri Lihat Ini kok Enak Banget Asal Pakai Peci Pakai Sarong Pakai Baju Gaya Begitu Jalan Banyak Orang Ngasih Itu Akhirnya Ada Yang Santri Gadungan Ini Orang Bukan Santri Ikut Ikutan Ikut Jalan Pakai Peci Pakai Sarong Begitu Tapi Karena Ini Gadungan Keluarnya Gak Cuma Hari Kamis Sampai Hari Selain Kamis Masjalan Juga Makanya Di masyarakat Orang Yang Begitu Jalan Dengan Pakai Pakaian Begitu Peci Sarong Disebutnya Dengan Pengemis Itu Wallah Alam Itu Diambil Dari Hari Kamis Karena Hari Kamis Itu Hari Keluarnya Santri Keluar Pesantren Mau pulang Ambil Bekel Karena Jumat Dari Wala Alam Cintanya Begitu Cintanya Masyarakat Oke Kembali Ke As-Solihin Kalau Terminologi Soleh Dalam Al-Quran Itu Ya Simple Si Soleh Itu Di Antaranya Bisa Dilihat Kalau Dalam Terminologi Al-Quran Surah Surah Fatir Surah Bukan Yang Inna Al-Ba'arum Ibn Alladzina Aman Wa Amil Solihati Lan Nudkhilann Fis Solih Al-Quran 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 Ayat Ayat Kesembilan Walladzina Aman Wa Amil Solihati Lan Nudkhilann Fis Solihin Terminologi Soleh Simple Kalau di Al-Quran Surah Al-Kabut Surah 29 Ayat Kesembilan Jadi As-Solihin Jadi Adih Disebutkan Alladzina Aman Orang Soleh itu Saratnya Hanya Dua Rukun Aman Beriman Beriman Kepada Allah Beriman Kepada Rasul Iman Yang Rukun Iman Yang Orang Yang Beriman Wa Amil Solihati Dan Beramal Melakukan As-Solihat Jadi Amal-Amal Yang Baik Nah Solihat Ini Sering Saya Sampaikan Bahwa Amal Soleh Itu Jadi Setelah Fardu Ain Setelah Rukun Islam Yang Lima Itu Kan Sangat Fleksibel Sangat Luas Sesuai Dengan Ruang Dan Waktu Sesuai Dengan Kapasitas Kompetensi Masing-masing Orang Misalnya Amal Solehnya Guru Beda Dengan Amal Solehnya Murid Setelah Yang Fardu Ain Amal Solehnya Petani Berbeda Dengan Amal Solehnya Perdagang Jadi As-Solihin Jadi Jangan sampai Juga Dimonopoli As-Solihin Hanya Diidentikan Dengan Hal yang Bersifat Agama Jadi Bisa Jadi Setelah Rukun Islam Setelah Fardu Ain Maka Kesolehan Pada Setiap Orang Itu Akan Sangat Berbeda Satu Sama Lain Sesuai Dengan Kompetensi Sesuai Dengan Keahlian Sesuai Dengan Profesi Sesuai Dengan Ruang Dan Baktu Dan Sebagainya Ini Tentang Soleh Insyaallah Jadi Kalau Kaedah Di Al-Quran Simpel Orang Soleh Itu Amanu Wa'amilu Solehah Jadi Kesolehan Itu Secara Ideologis Jadi Itu Ada Keimanan Nah Yang Kemudian Teknisnya Praktisnya Yang tampaknya Adalah Perbuatannya Itu Soleh Perbuatannya Itu Bagus Itu Relevan Kalau Dari Sisi Bermanfaat Tidak Berbahaya Tidak Menimbulkan Dosa Itu Berikutnya Oke Kembali Kesini Jadi Yang Pertama Bermajlis Dengan Orang Soleh Dan Ini Kita Misalnya Dalam Urusan Dunia Sebenarnya Pakai Standar Itu Jadi Misalnya Orang Disebut Soleh Dalam Bidang Profesi Jadi Misalnya Mekanik Kalau motor Mobil kita Rusak Maka Kita Hanya Akan Percayakan Perbaikan Mobil itu Kepada Mekanik Yang Memang Kompetens Jadi Akan Diserahkan Kepada Sembarang Orang Soleh Kembali Kalau Penjelasan Sehnawawi As Solihin Adalah Ahlul Khairi Ah Ahlul Khairi Orang Orang Baik Ahlul Khairi Baik Itu Sangat Fleksibel Lagi Ini Baik Dalam Urusan Apa Jangan Sampai Orang Memiliki Kepribadian Yang Tidak Jelas Di Satu Bidang Baik Banget Tapi Kalau Di bidang Lain Kacau Lalu Ya Perlu Harusnya Dimanapun Kita Berada Kita Berusaha Menjadi Ahlul Khairi Jadi Khuduru Majalis Il Wa'di Wa Akhbar Solihi Jadi Obat Yang Pertama Adalah Khuduru Menghadiri Majalis Il Wa'di Majalis Mau'idoh Majalis Nasihat Mau'idoh Kalau Bahasa Teman-teman Itu Ini Apa Namanya Mau'idoh Hasanah Mau'idoh Hasanah Ma'idoh Apa Mau'idoh Kalau Bahasa Jawa Kalau Ma'idoh Itu Nyalahin Doang Ma'idoh Jangan Sampai Jadi Ma'idoh Hasanah Harusnya Mau'idoh Hasanah Mau'idoh Itu Sama-sama Seperti Nasihat Berharap Kebaikan Jadi Memberikan Kebaikan Berharap Kebaikan Wa'akhbaris Solihi Majlisnya Orang Soleh Dan Habat Jadi Cerita Tentang Orang-orang Soleh Jadi Kalau dulu Guru saya Sat Ahmad Mandani Nasehati Lebih Baik Kita Membaca Ceritanya Orang-orang Soleh Orang-orang Baik Yang Sudah Meninggal Tapi Hati Kita Bisa Hidup Daripada Ngumpul Sama Orang-orang Hidup Tapi Hati Kita Jadi Mati Itu Nasehat Saya ingat Jadi Kalau Mau Kumpul Mau Kumpul Sama Siapa Suka Diingetin Terkadang Kita Lebih Baik Membaca Ceritanya Orang Yang Sudah Mati Tapi Hati Kita Menjadi Hidup Daripada Ngumpul Sama Orang Hidup Tapi Hati Kita Bikin Mati Wayad Hulu Fida Dika Wayad Hulu Dan Masuk Dalam Mujalah Satu Soleh Termasuk Membaca Ceritanya Orang-orang Soleh Termasuk Dalam Hal ini Adalah As-Som As-Som Orang Menyendiri Dari Orang-orang Yang Sedang Ngobrolin Kebatilan Orang Yang Sedang Membicarakan Kebatilan Batil Bisa Macam Macam Kalau Berita Batil Berita Tidak Sesuai Dengan Fakta Berita Dusta Itu Batil Juga Orang Bikin Framing Berita Beritanya Apa Batil Juga Jadi Kalau Istilah Batil Itu Kan Tidak Memenuhi Syarat Tidak Sah Lawan Kata Batal Sah Hanya Orang Wudunya Batal Kenapa Tidak Memenuhi Syarat Rukun Apalagi Kemudian Melakukan Membatalkan Kalau Obrolan Batil Berita Batil Semua Berita Semua Obrolan Semua Apa Yang Tidak Memenuhi Syarat Keabsahan Apalagi Ada Misalnya Ada Unsur Dusta Ada Unsur Yang Menyalahi Agama Yaitu Sudah Jelas Batil Jadi Kalau Di Surah Al-Furqan Disebut Di Ayat 63 Wa'ibadur Rahman Dilladiy Naya Bersalam Bihana Wa'idha Khatabah Humul Jahil Nak Al-Qualu Salam Kalau Ada Ngobrol Orang Jahil Orang Yang Alul Batil Selamat Mohon Maaf Pasti Pani Pekerjaan Jadi Tidak 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 Waktu Buat Yang Begituan Itu Dengan Kholu Salama Mohon Maaf Ada Tugas Lah Itu Yang Pertama Yang Kedua Wakiro Atul Quran Kiro Membaca Quran Bintadamburi Fil Maknanya Kalau Syah Nawib Memberikan Tambahan Penjelasannya Bintadambur Dengan Merenungkan Fil Maknanya Tapi Kalau Saya Kok Obatnya Obatnya Tidak Hanya Kiro Ah Yang Tidak Buri Mau Mendengarkan Saja Dengan Saksama Itu Sudah Bisa Mendatangkan Obat Hati Karena Wa'idha Kuri'al Quranu Fastam Mendengarkan Mendengarkan Baca Baca Udah Capek Atau Bacanya Merasa Ya Udah Menyimak Bacaan Orang Lain Menyimak Bacaannya Anak Menyimak Bacaan Suami Menyimak Bacaan Istri Itu Sudah Berpahal Mendengarkan Karena Dalam Ilmu Bahasa Mendengar Itu Sesungguhnya Juga Disebut Membaca Pasif Kalau Bersuara Membaca Aktif Tapi Kalau Mendengarkan Yes Tami Ini Sudah Membaca Nah Ini Ubang Ingat Jadi Kadang Yang Ini Kalau Sedang Di Mobil Rame Rame Itu Kalau Ada Nyetel Nyetel Tilah Sebaiknya Pilihannya Mau Ngobrol Apa Mau Mendengarkan Kalau Mau Ngobrol Ya Tilawah Nyetel Paus Tapi Kalau Mau Mendengarkan Jangan Ngobrol Karena Kalau Anda Dibacakan Al-Quran Ya Atau Ini Yang Kalau Dulu Di Adab Majlis Yang Sering Saya Ingatkan Kadang Ketika Sedang Tilawah Quran Lalu Ada Orang Datang Terlambat Maka Adab 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 Adalah Jangan Masuk Ketika Sedang Tilawah Quran Sudah Masuk Pakai Salam Lagi Sudah Salam Salaman Lagi Muter Mengganggu Sedang Menyimak Membaca Al-Quran Jadi juga Perlu Diperhatikan Jadi Ketika Ketika Ada Sedang Membaca Al-Quran Maka Kewajibannya Adalah Menyimak Mendengarkan Dengan Sersama Tidak Membuat Aktifitas Lain Yang Mengganggu Kesibukan Orang Mendengar Atau Membaca Al-Quran Oke Itu Yang Kedua Wa Khola Ul Batani Yang Ketiga Adalah Kalau Di PDF Mengosongkan Perut Perutnya Jangan Penuh-penuh Dengan Memberikan Sedikit Yang Halal Jadi Perut Jangan Dikasih Banyak-banyak Karena Tempat Yang Paling Jelek Tempat Yang Mengubah Makanan Menjadi Kacau Itu Perut Jadi Kalau Kita Punya Nasi Kita Pindahkan Dari Piring Ke Baskop Dari Panci Ke Piring Ke Mangkok Enggak Berubah Begitu Dari Perut Sudah Kacau Lagi Makanan Apapun Kalau Sudah Masuk Ke Perut Sudah Rusak Makanya Disebut Tempat Paling Guru Adalah Perut Makanya Kalau Ngasih Perut Yang Memang Kita Manfaatkan Untuk Menopang Tulang Agar Tidak Jatuh Karena Yang paling Rusak Makanan Itu Perut Tapi Kalau Enggak Rusak Enggak Bisa Dicernah Juga Ya Dikasih Tadi Kolil Dengan Banyak Kolil Itu Kalimat Relatif Kalimat Relatif Jadi Dengan Memberikan Sedikit Dari Yang Halal Karena Makan Yang halal Itu Adalah Dia Menjadi Kepala Segalanya Jadi Modal Itu Makanan Halal Tapi Kalau Makanan Sudah Haram Makanan Yang Halal Karena Makanan Yang Halal Itu Akan Menerangi Hati Fatan Jaliyah Mir'atul Basiroh Mina Soda Il Mawru Dil Qoswa Fatan Jaliyah Maka Akan Menjadi Cemerlang Menjadi Cerah Menjadi Bersih Mir'atul Basiroh Cermin Hati Cermin Basiroh Jadi Akan Cemening Menasodai Dari Kotoran Al-Mawruz Yang Menyebabkan Bil'koswa Ini Kalau Makanan itu Halal Tapi juga Jangan Banyak-banyak Halal Tapi Banyak Habis makan Ngantuk Segala Sesuatu Yang Kebanyakan Itu Jadi Negatif Makanya Kalau Dalam Kaedah Makan Itu Jangan Berlebihan Masing-masing Tahu Kadarnya Di hadis Marfu Disebutkan Di hadis Marfu Ada Ada Tiga perkara Yang Rizul Qos Wata Fikir Lekal Bisa Menyebabkan Keras Hati Yang Pertama Hubut To'an Senang Makan Wobinya Makan Terus Dan Ini Kayaknya Sudah Warning Untuk Kita Di Indonesia Pekat Akhir-akhir Ini Karena Sudah Berapa Kali Kasus Ada Orang Yang Over Obesitas Yang Sudah Berapa Kali Masuk Berita Jadi Perlu Tentang To'am Ini Hubut To'am Perlu Dikendalikan Jangan Sampai Berlebihan Wahubun Naumi Senang Tidur Tidur Bawaannya Meleknya Kayak Koala Tidur Meluluk Itu juga Bikin Hati Menjadi Keras Ya Orang Masing-masing Manusia Memiliki Siklus Masa Tidur Kalau Bayi Banyak Tidur Nanti Makin Dewasa Makin Makin Tambah Umur Tidurnya Makin Berkurang Tapi Kalau Sakit Bisa Jadi Ada Sakit Yang Bisa Tidur Ada Sakit Yang Banyak Tidur Nama Juga Sakit Orang Gak Normal Wahuburohati Orang Yang Senangnya Santai Gak Mau Kerja Keras Itu Juga Bikin Hati Menjadi Keras Dalam Hadis Ya Karena Orang Perlu Ada Namanya Almujahadah Almujahadah Itu Memaksimalkan Potensi Memaksimalkan Daya Bahkan Sampai ada Kalimat Al-Jihad Badlul Juhdi Mengeluarkan Semua Potensi Ada Sampai Namanya At-Tahajud Itu Juga Memiliki Kesan Bahwa Rohah Makanya Kenapa Tahajud Menjadi Begitu Besar Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Yaitu Masa-masa Orang Yang Sebagian Orang Lebih Suka Pada Rohah Tapi Dia Memilih Untuk Melawan Rohah Dengan Beribadah Kenapa Jihad Begitu Tinggi Karena Dia Melawan Rohah Tapi Juga Gak Boleh Juga Berlebihan Jadi Rohah Pada Tubuh Juga Ristikasi Kalau Sampai Yang Dilakukan Seperti Yang Dilakukan Oleh Abu Darda Oleh Abdullah Ibn Amr Sampai Akhirnya Dikoreksi Oleh Salman Maupun Oleh Nabi Inna Li'ay Nika Alaika Hak Koma Kamu Punya Hak Semua Punya Hak Berikan Hak Masing-masing Oke Itu yang Ketiga Wa Qiyamul Layli Yang Keempat Adalah Solat Malam Qiyamul Ay Solatun Nafilah Badal Istiqadi Minan Naum Ini Syahna Wain Memberikan Katatan Perjelasan Qiyamul Maksudnya Disini Adalah Solat Sunnah Badal Istiqadi Minan Naum Setelah Bangun Tidur Tapi Boleh juga Ada Qiyamul Sebelum Tidur Boleh Yang Sudah Solat Isya Misalnya Yang Diperhatikan Ketika Qiyamul Ramadan Itu Pada Umumnya Belum Tidur Tarawah Ada Sebagian Orang Terawah Ntar Tidur Dulu Silahkan Pilihan Kenapa Terawah Di awal Malam Biar Banyak Yang Bisa Ikut Kalau Yang Pilihannya Nanti Tidur Dulu Biar Bisa Terawah Lebih Bersemangat Lebih Pajar Silahkan Pilihan Waktunya Jadi Sejak Bis Solat Isya Sampai Nanti Terbit Fajar Itu Waktu Minimal Dua Rokaat Disebut Solatkan Dua Rokaat Masnah Oke Itu Dia Mulai Kemudian Yang Terakhir Yang Kelima Waktad Duru Indas Waktad Duru Dan Berdoa Memohon Dengan Sangat Duru Memohon Dengan Sangat Kepada Allah Indas Soba Inda Kurbihi Menjelang Subuh Seperti Malam Terakhir Menjelang Subuh Memohon Dengan Sangat Memohon Dengan Menangis Fih Awakhir Layli Pada Akhir Malam Li'annahu Waktu Tahal Waktu Tajal Li'annahu Waktu Tahal Li'a Jadi Kalau Dipakai Istilah Di Imam Guzali Ada Tajal Tahal Tahal Karena Waktu Akhir Malam Adalah Waktu Untuk Me Menghiasi Diri Kalau Pakai Taha Pakai Tidik Kalau Tahal Li'at Kalau Pakai Titik Tajal Li'at Waktu Untuk Apa Namanya Tahal Itu Menghiasi Diri Kalau Tajal Menunjukkan Diri Di Adapan Allah Kalau Tahal Itu Mengosongkan Diri Dari Berbagai Macam Penyakit Kalau Tajali Menampakkan Kemuliaan Kalau Tersemahan Pakai Ini Bisa Kedua-duanya Bisa Ketiga-tiganya Bisa Tahali Bisa Tajali Bisa Tahali Dan Sepertiga Malam Itu Adalah Waktu Turunnya Rahmat Jadi Kalau Orang Mau Menunjukkan Siapa Dirinya Kepada Allah Tajali Di Akhir Malam Mau Membersihkan Diri Dari Segala Sifat Tercelah Waktunya Di Akhir Malam Wautah Hal Menghiasi Diri Dengan Akhlak Akhlal Mulia Waktu Di Akhir Malam Wazada Ba'du Sebagian Ulama Menambahkan Di Antara Obat Hati Adalah Kasratul Istighfari Banyak Istighfar Wadikrul Maudi Mengingat Kematian Makanya Kalau Orang Makin Sering Ingat Kematian Atau Makin Merasa Dekat Dengan Kematian Biasanya Makin Baik Waziar Ratul Kuburi Dan Berjarah Kubur Dengan Muktabiron Bihali Sukkaniha Dengan Mengambil Ibroh Pelajaran Bihali Sukkaniha Kondisi Para Penghuni Kubur Wa Musyahat Diman Fit Nazai Dan Menyaksikan Orang Yang Sedang Dalam Sakhar Otel Itu Juga Ditambahkan Dalam Hal-hal Yang Bisa Mengobati Hati Demikian Bapak Ibu Rahimah Yang Bisa Kita Baca Pada Kesempatan Suari Hari Ini Semoga Bermanfaat Untuk Semuanya Dan Terima Kasih Atas Perhatiannya Terima selamat menikmati